Di dunia sepak bola, pinjam-meminjam pemain memang menjadi hal yang biasa. Di saat seorang pemain dianggap underperform atau tidak memiliki jam terbang yang cukup, maka klub akan memilih opsi meminjamkan pemain demi memberikan jam terbang yang lebih banyak. Namun, peminjaman pemain tidak serta-merta membuat performa pemain langsung meningkat. Ada juga pemain yang justru kesulitan bersaing dan alhasil hanya menjadi cadangan di klub barunya. Namun yang menarik, di musim 2023-2024, ada beberapa bintang top Eropa yang menjalani masa peminjaman. Namun, mereka ogah untuk pulang karena terlalu nyaman di klub barunya. Di antaranya, ada pemain Manchester City, Joao Cancelo. Pemain asal Portugal itu saat ini dipinjamkan ke klub La Liga Barcelona. Ini menjadi tahun kedua Cancelo menjadi pemain pinjaman setelah sebelumnya ia dipinjamkan ke Bayern München. Bersama Barcelona, Cancelo tampak sangat nyaman bermain di Spanyol. Tercatat, ia sudah memainkan 33 penampilan bersama Barcelona, menyumbang 4 gol dan 4 asis. Hal itu membuat Cancelo menyatakan ingin tetap bertahan di Barcelona dan ogah kembali ke City di akhir musim nanti. Menurut laporan Sport, disebutkan bahwa Barcelona sudah menghubungi Manchester City terkait situasi Cancelo. Memang, ada niat Barcelona untuk mengubah status Cancelo menjadi pembelian permanen. Namun masalahnya, negosiasi tidak berjalan semudah itu. Disebutkan bahwa Manchester City memasang harga 40 juta euro untuk melepaskan Cancelo. Angka inilah yang sulit dipenuhi Barcelona dalam kondisi sekarang. Kemungkinan besar, Barcelona bakal menawar harga Cancelo atau bakal meminjamnya kembali dengan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Saat ini mereka belum mengatakan apapun, tapi saya berharap bisa bertahan. Saya melakukan segalanya untuk mewujudkan itu. Saya juga ingin bermain untuk Benfica, sungguh. Tapi saya masih ingin bermain 2 atau 3 tahun lagi di sini. Meski kini memiliki masalah finansial, saya puas bisa bermain di sini. Selain Cancelo, pemain lainnya yang juga ingin menetap di Barcelona adalah bintang Atletico Madrid Joao Felix. Masih berstatus pinjaman, ia berharap Barcelona mau mempermanenkannya di musim panas nanti. Terlebih lagi, hubungannya dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memang kurang baik. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, masa peminjaman Felix akan berakhir. Sejauh ini, Barcelona masih kesulitan untuk mempermanenkan sang pemain karena maharnya yang selangit. Felix mengakui bahwa ia masih ingin lanjut di Barcelona. Ia masih merasa nyaman bermain bersama dengan Blaugrana. Namun, ia menyadari bahwa bertahan di Camp Nou ada beberapa faktor yang harus terpenuhi, bukan hanya sekedar keinginannya belaka. Felix mengakui bahwa ia siap membantu agar Barcelona bisa merekrutnya dari Atletico Madrid untuk durasi yang lebih lama. Namun, ia tidak berani memberi garansi apakah Barcelona bisa mempermanenkannya atau tidak di musim panas nanti. Membeli Felix di musim panas nanti bisa dikatakan menjadi opsi yang sulit diambil Barcelona karena keuangan mereka tak sanggup menembus harga mahal sang pemain. Itulah mengapa, opsi untuk meminjam Felix lagi dari Atletico Madrid menjadi opsi yang bisa diambil oleh Las Azulgrana. Masih dari La Liga, nasib sial dialami oleh keeper pinjaman Real Madrid dari Chelsea Kepa Arizabalaga. Sempat menjadi andalan Don Carlo di awal musim, keeper asal Spanyol itu justru mulai terpinggirkan dari skuad Los Blancos. Kabarnya, ia akan segera dikembalikan ke Chelsea musim panas mendatang. Didatangkan untuk menggantikan Thibaut Courtois yang mengalami cedera, Kepa bermain di 10 laga beruntun Liga Spanyol pada Agustus hingga November tahun lalu. Ia berhasil membuat 5 clean sheet dan kebebolan 7 kali. Namun, cedera membuat karirnya di Bernabu Runyam. Kepa langsung didrop ke bench oleh Carlo Ancelotti dan digantikan oleh Andri Lunin. Mendapatkan kepercayaan menjadi keeper utama, Lunin pun tampil apik di musim ini. Sementara itu, jika ditotal, Kepa Arizabalaga baru bermain 18 kali, kebobolan 18 kali dan membuat 7 clean sheet. Situasi itu membuat Madrid kabarnya tak berniat mempermanenkan Kepa Arizabalaga. Sang keeper akan dikembalikan ke Chelsea musim panas mendatang. Padahal, Kepa berharap betul menjadi bagian dari skuad Madrid secara permanen. Namun, Madrid dikabarkan lebih ingin menyodorkan Lunin kontrak baru sebagai pelapis Tibaut Courtois. Beralih ke Jerman, pemain terbuang Manchester United, Jadon Sancho, kabarnya juga sudah tak mau lagi kembali Karl Trafford. Pesepak bola asal Inggris itu menganggap pelatih MU Eric Ten Hag sebagai penyebab kehancuran karirnya dan ogah menginjakan kaki lagi di klub Inggris kecuali satu syarat terpenuhi. Seperti diketahui, Sancho memang sempat terlibat perselisian dengan manajer Manchester United, juru taktik asal Belanda itu naik pitam dengannya menyusul komentar kontroversial yang sempat dilontarkan sang pemain melalui media sosial pribadinya. Jadon Sancho, kala itu menuduh Eric Ten Hag menjadikannya sebagai kambing hitam di Old Trafford. Usai namanya tak dimasukkan ke dalam daftar skuad setan merah saat bertandang ke markas Arsenal. Setelah lama diparkir, Jadon Sancho akhirnya dipinjamkan ke klub lamanya Borussia Dortmund. Pesepak bola Borussia 23 tahun itu kembali ke sinyal Iduna Park lewat jendela transfer Januari 2024 dan diklaim enggan kembali lagi ke Old Trafford kecuali jika Ten Hag digusur dari posisinya sebagai manajer. Di Liga Jerman, Sancho telah mencetak satu gol dalam sembilan penampilan. Sementara itu, posisi Eric Ten Hag di Manchester United sendiri tengah menjadi tanda tanya. Ia berpotensi dilucuti dari pursi pelatih setan merah, menyusul kegagalannya mengantar Manchester United tampil menjanjikan di musim 2023-2024.